Kontestasi politik di Pilkada Kabupaten Pasitan semakin ramai. Salah satu tokoh pengasuh pondok pesantren di Pasitan beberapa kali didekati partai politik untuk diusung maju sebagai calon wakil bupati Pasitan. Meski demikian, Kiai NU itu belum mau berkomentar lebih banyak. Nama Kiai Lukman Haris Dimiyati atau Gus Lukman, belakangan kembali muncul di kansah politik Kabupaten Pasitan. Jelang perhelatan Pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Pengasuh pondok pesantren termas Kecamatan Arjo Sari ini mengaku sudah ditawari oleh tujuh lintas fraksi termasuk Partai Kebangkitan Bangsa. Disinggung soal keinginannya macung menjadi wakil bupati, Lukman masih enggan berkomentar meski ada dorongan dari sejumlah tokoh nahdi ini. Saya asyutur setengah saja sudah ada tujuh yang meminang saya. Tapi waktu itu saya jawab, belum saatnya saya pun jawab. Ya jawabannya corona ini. Tujuh pak. Dan dari lintas fraksi, tidak hanya PKB. Tapi saya jawab, belum saatnya saya menjawab. NU ini harus AE1 lah, ngapainan itu. Nah itu kan wakil. NU harus nomor 1. Ketua Dewan Pimpinan Sabang Partai Kebangkitan Bangsa Kebupaten Pacitan menyebut partainya mengincar korsi calon wakil bupati Pacitan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pacitan tahun 2020 mendatang. Penentuan jawabub dari internal partainya akan lebih lanjut dibicarakan dengan alim ulama dan sesepuh NU di Pacitan. Trinoto melaporkan. Terima kasih.